Cara setting kebijakan baru dari YouTube tentang pembatasan usia Oke langsung saja Kita bisa setting menggunakan YouTube Studio Lalu setelah masuk YouTube Studio Kita langsung saja pilih salah satu video Kemudian kita pilih yang gambar pensil atas Kita klik Nah disini kita pilih yang setelan lanjutan Nah bisa teman-teman lihat Itu ada penonton Apakah video ini dibuat untuk anak-anak Dimanapun anda berada anda diwajibkan untuk men-setting Oke kita tekan Kita pilih tidak Video ini tidak dibuat untuk anak-anak Oke pelajari lebih lanjut Ini dia peraturan baru dari YouTube Tentang kebijakan untuk konten anak-anak Ini di bawah kita memutuskan Memutuskan apakah channel atau video anda dibuat untuk anak-anak Ada beberapa kriteria Satu materi pokok video Apakah anak-anak merupakan telegat penonton Apakah video tersebut melibatkan aktor Apakah bahasa dalam video tersebut dipahami oleh anak-anak Apakah video berisi lagu anak-anak Informasi lainnya Apapun yang dapat membantu anda Menonton video anda Oke itu tadi kriteria video anak-anak Oke yang bawah ini batasan usia Oke setelah kita itu Kita save simpan pojok kanan Terus kita lanjut ke video yang kedua Caranya sama Buka gambar pensil di atas Kemudian setelah lanjutan Kemudian pilih yang tidak Video ini tidak dibuat untuk anak-anak Oke cara ini cukup capek ya teman-teman Satu persatu Jadi disini saya mau kasih tau Ada cara yang lebih cepat Jadi kita tidak perlu buka video satu-satu Caranya kita buka chrome Kemudian kita masuk ke google kita Youtube kita maksudnya Maaf Bisa teman-teman lihat Di atas itu ada pemberitahuan Oke penting semua konten Harus mematuhi ya Peraturan baru youtube Jadi kita settingnya disini Tekan yang tindakan Kita klik saja tindakan Terus pilih Nah ini dia setelah lanjutan Oke jadi kalau kita setting lewat sini Kita hanya satu kali klik Bisa langsung terus setting Beda dengan youtube studio Kalau di youtube studio Kalau di youtube studio kita harus setting Satu persatu Kalau disini kita hanya dengan Satu kali klik-klik ya Satu kali pilihan itu di bawah Ada tiga pilihan Ya ada tiga pilihan Ya tidak Kemudian saya yang ketiga saya ingin meninjau konten Jadi kita pilih yang kedua Oke setelah kita pilih yang kedua Kita langsung saja kita simpan Oke kemudian kita coba refresh Ya kita refresh Biar pilihan yang di atas itu hilang Oke bisa teman-teman lihat Sekarang pilihannya sudah hilang Karena sudah kita setting Jadi beginilah cara setting ya Peraturan baru tentang konten anak-anak Biar lebih cepat Kita lewat sini google chrome Jadi hanya satu kali klik Kalau lewat youtube studio Kita harus setting satu persatu Oke cukup sekian video kali ini Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Sampai jumpa